Ruben Onsu sebut veteran peto putra Onsu gemetar saat awal bertemu dengan Sarwenda Tuai Sorotan. Pembawa acara Ruben Onsu mengungkap awal mula pertemuan veteran peto putra Onsu dengan istrinya Sarwenda. Saat dipertemukan dengan Sarwenda, Ruben mengatakan ketika itu veteran peto putra Onsu sangat gemetar. Pertemuan pertama veteran dengan Sarwenda, veterannya gemetar, Sarwendanya langsung merugia. Ujar Ruben Onsu di channel youtube Melanie Ricardo dikuti dari kompas.com kami 9 Juni 2022. Menurut Ruben, awal bertemu dengan veteran peto putra Onsu, Sarwenda sudah langsung klik dengan pelantun sahabat tak akan pergi itu. Tak hanya Sarwenda, Thalia pun juga nyaman berada di dekat veteran. Klik langsung, Thalia kan susah ya main, susah ngeklik ke orang. Ini baru pertama ketemu Cici, kenalin ini kakak veteran. Dulu panggilnya masih kakak, gak nyampe hitungan 10 menit main berdua langsung deh, kata Ruben Onsu. Dari situlah, Ruben Onsu mulai berpikir untuk memantapkan niatnya untuk mengadopsi dan mengangkat veteran peto putra Onsu sebagai putra sulunya. Di situ jadi penilaian buat gua, gua lebih berasa lagi pas pulang jadi ada pertemuan singkat, gak sampe 5 hingga 6 jam. Istri gua kerja di suatu studio, veteran sudah pulang, anak gua tuh, mana kok kakak pulang gak izin sama Cici, dia nyariin sepanjang jalan tuh, ucap Ruben Onsu. Ruben mengatakan atas kekuasaan Tuhan, anak-anak serta istrinya bisa menerima veteran peto putra Onsu dengan baik. Ia menilai kehadiran veteran peto putra Onsu mengubah pola pikirnya dan Sarwenda. Dari awal keluarganya berniat tinggal di Singapura, usai Tania lahir, ternyata Tania tersebut diurungkan. Kini Ruben Onsu, Sarwenda, veteran Thalia, dan Tania tetap menetap di Jakarta. Kembali di tangan Tuhan, Nail Petran mengubah pola pikir untuk saya dan Sarwenda, tutur Ruben Onsu. Kini, sudah beberapa tahun berlalu sejak kedatangan veteran menjadi bagian dari The Onsu. Selain itu, veteran peto putra Onsu juga kerap memamerkan foto kedekatannya dengan kedua orang tuanya. Dengan panas tampan dan badan kekar, veteran peto putra Onsu kerap tampil dengan outfit andalan yang bernilai fantastis. Ya, Ruben Onsu dan Sarwenda memberikan yang terbaik buat sang putra Sulu, termasuk dalam berkarir. Ruben Onsu dan Sarwenda pun memberikan support kepada veteran peto putra Onsu, baik dari berkarir hingga akademisi. Ruben Onsu dan Sarwenda juga menyekolahkan veteran peto putra Onsu di sekolah internasional terbaik di masa depan sang putra. Veteran peto putra Onsu pun tak henti-hentinya mengucapkan syukur akan perubahan hidupnya selama ini berkat Ruben Onsu dan Sarwenda. Oleh karena itu, unyusapa anak kerapnya bekerja keras dan telah membuktikan kepada kedua orang tuanya akan takung jawabnya kepada keluarga dan orang-orang tercinta.